Memilih Calon Pemimpin Wahai Saudaraku, Anda diambang pemilihan calon pemimpin Tidak ada yang menyelamatkan Anda dari fitnah kecuali jika Anda menjalani proses pemilihan ini dengan penuh kerinduan kepada Allah dan merasakan sebuah tanggung jawab besar dihadapan Allah SWT Jangan memilih siapapun kecuali terbetik di hati Anda makna kejayaan Islam dan umat Islam di bawah pengayuman pemimpin yang Anda pilih Sekaligus sadari bahwa peran hati sangatlah menentukan pilihan Anda Hati inilah yang akan menumbuhkan amanat dan tanggung jawab dihadapan Allah SWT Amanat yang ada di bunda Anda adalah amanat besar Sekali Anda memilih seorang calon sementara Anda sadar secara lahir ada tanda-tanda ketidakbaikan badannya Dan Anda pun tetap memilihnya apalagi jika pilihan Anda berangkat dari kepentingan Anda pribadi atau imbalan materi Jika ternyata pemimpin itu adalah benar-benar pemimpin yang culas, korup dan berkhianat kepada Allah SWT dan agama Allah SWT Maka Anda adalah salah satu orang yang mempunyai saham dalam dosa-dosa bersama pemimpin tersebut Setiap dosa yang dilakukan pemimpin tersebut jika dilakukan atas dasar kepemimpinan yang Anda berikan Itu semua adalah tabungan dosa buat Anda yang telah memilihnya Menjaga amanat yang dibebankan kepada Anda adalah kejernian pikir dan hati Anda di saat memilih Dengan tidak terpengaruh oleh rupiah, hadiah dan janji jabatan yang diberikan kepada Anda atau hubungan persaudaraan atau organisasi dan parti Hadirkan di hati Anda kejayaan Islam dan umat Islam di saat Anda memilih Jauhkan kepentingan-kepentingan yang tidak karena Allah SWT Jadikanlah lima hal untuk berkal hati dalam memilih Pertama, niat yang mulia yang dibarengi solat hajat, istikharah dan permohonan kepada Allah SWT Kedua, tentang kedekatan calon pemimpin kepada Allah SWT Ketiga, siapa saja yang berada di sekitar calon pemimpin tersebut Pemimpin yang baik Jika yang menemaninya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah Maka amat sulit baginya untuk menegakkan sebuah kebenaran atau menghentikan kemungkaran Keempat, kedekatan calon dengan hamba-hamba Allah SWT Dalam arti, telah terbukti dalam hidupnya ada perjuangan untuk umat agar semakin dekat kepada Allah SWT Kelima, tabakkal Berserah kepada Allah SWT Yang maha memberi petunjuk dan bimbingan Wallahuaklam bisawab Yang maha memberi petunjuk dan bimbingan